Beberapa jam yang lalu, OpenAI merilis versi lanjutan dari program AI Chatbot. OpenAI membagikan video perkenalan di Twitter mereka. OpenAI juga melakukan demo secara streaming penggunaan CGPT4 di channel YouTube mereka. Kalau kalian penasaran, bisa menonton video ini. Dalam hal kemampuan, GPT4 melakukan hal yang lebih kreatif, ditunjukkan contohnya pada video ini. Di video itu, ditunjukkan kemampuan GPT4 yang tidak terdapat di CGPT sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat preview atau website perkenalan tentang kelebihan CGPT4. Oke, seperti biasa, kita buka website OpenAI, login dengan akun Google seperti biasanya ya. Pilih Read About CGPT Plus, lalu scroll ke bawah. Pilih GPT4 Maret 2023, lalu klik. Pada website ini, dijelaskan bagaimana perkembangan pembuatan versi terbaru GPT yang dilakukan oleh pihak OpenAI. Grafik ini menunjukkan bahwa GPT4 menawarkan hasil ujian yang jauh lebih baik dalam banyak kasus dibandingkan versi GPT 3.5 sebelumnya. Nah, untuk saat ini, API GPT4 ini telah tersedia untuk diakses para developer jika mereka telah mendaftar dalam program waiting list. Contoh pada sampel pertanyaan berupa gambar pada GPT4 ini. User menanyakan, Apa yang menyenangkan tentang gambar ini? Bisakah GPT4 mendeskripsikan satu persatu? GPT menjawab secara rinci satu persatu gambar tersebut dan kelucuan atau humor pada gambar tersebut. GPT menjelaskan bahwa mencolokkan konektor VGA besar yang sudah ketinggalan jaman ke port smartphone modern yang kecil dan harusnya digunakan untuk monitor komputer. Cukup menarik ini ya. GPT bisa memahami deskripsi atau kejanggalan yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, sampel pertanyaan lainnya. User memberikan pertanyaan, Temukanlah jumlah rata-rata konsumsi daging harian di Georgia dan Western Asia dalam bentuk diagram batang seperti gambar ini. Maka, GPT4 akan memberikan langkah-langkah secara rinci, menemukan jumlah rata-ratanya secara detail, dan beserta jawaban hasil akhirnya. Pertanyaan selanjutnya, User memberikan pernyataan berupa materi, lalu memberi pertanyaan dengan mengupload gambar saja, dan dengan bahasa dan istilah yang sulit dimengerti. Lalu, GPT4 pun memberikan penjelasan secara teori, lalu menjawabnya dengan memberikan langkah-langkahnya, serta hasil akhirnya. Selanjutnya, pertanyaannya agak absurd. Apa yang tidak biasa atau mengganjal dalam gambar ini? GPT4 menjawab bahwa dalam gambar ini, ada seorang pria yang menyetrika pakaian di atas papan setrika yang menempel di atas taksi yang bergerak. Pertanyaan ini agak absurd, tapi GPT bisa menjawabnya. Menurut OpenAI perusahaan pengembang CGPT 4, CGPT versi terbaru ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu kemampuan penalaran yang lebih baik, kemampuan memahami instruksi yang lebih kompleks, dan lebih kreatif. GPT 4 juga disebut lebih pintar, akurat, kreatif, dan kini dapat merespon pertanyaan pengguna yang berasal dari sebuah gambar di CGPT. Misalnya, jika pengguna bertanya tentang sebuah ide resep makanan, menggunakan suatu gambar yang memuat telur, terigu, susu, dan mentega di dalamnya, misalnya, GPT 4 bisa memberikan respon tentang makanan yang bisa dibuat oleh bahan-bahan tersebut. Di samping itu, GPT 4 juga bisa memberikan caption atau deskripsi gambar yang diunggah oleh pengguna di CGPT. Secara detail, GPT 4 disebut bisa menampung sekitar 25 ribu kata dalam sekali pemprosesan. Sekitar 8 kali lebih banyak dibanding dengan versi sebelumnya. GPT juga akan berkolaborasi dengan beberapa platform atau organisasi yang akan ditanami chatbot GPT seperti Duolingo, monscanning produk, dokumen, atau beberapa bidang lainnya yang dapat membantu kehidupan sehari-hari manusia. Tertarik menggunakan CGPT 4 ini? Untuk berlangganan, ada pun harga. CGPT Plus di Indonesia adalah sekitar 20 dolar Amerika Serikat atau 300 ribu per bulan. Meski tersedia versi berbayarnya, namun pengguna tetap bisa mengakses CGPT biasa yang versi gratisnya.